Seni Menggulung Kertas Seni Menggulung Kertas Oh ya, jadi Precious One ini adalah sebuah wadah untuk bantu teman-teman disabilitas untuk bisa bekerja dan menghasilkan karya. Nah, salah satu produk yang dihasilkan adalah paper quilling, seni menggulung kertas sebenarnya. Jadi dari kertas tengah senti yang digulung-gulung kecil dan akhirnya menjadi sebuah badan anggota tubuh dari boneka itu sendiri. Sebenarnya waktu itu karena saya diundang sama teman untuk bisa ikut workshopnya, belajar, dan kemudian saya belajar. Dan ketika saya belajar, ternyata ini punya seni yang unik ya, lucu gitu. Dan akhirnya saya mengajar kepada teman-teman punarungu untuk bisa mengembangkan lagi. Bahan yang digunakan cukup sederhana sih, cuma hanya kertas yang paling nggak ukuran tebalnya 80 gram. Dan itu yang utama. Dan kemudian dipotong dengan ukuran 0,5 cm. Dan setelah itu ya diproses digulung. Nah, untuk tambahan bahan yang lain, bisa dengan memakai karton untuk dekorasinya. Atau kita kadang aplikasikan dengan sedikit kain percah untuk motif baju, atau dengan jeans untuk celananya. Jadi kita tambahkan itu. Nah, untuk penguatnya sendiri kita hanya menggunakan lem. Untuk waktu pembuatannya ini memang tergantung dari tingkat kerumitan dan detil ya dari boneka. Kalau misalnya bonekanya itu cukup sederhana, misalnya hanya orang yang berdiri, megang sesuatu, mungkin satu jam udah selesai. Kertas atau dalam bahasa Mesir kuno disebut papirus dapat menjadi kreasi unik ini. Boneka kertas ini bahan dasarnya cukup lem dan kertas saja. Francisca Elisabeth, Andik Maftuhin, Berita 1, Jakarta. Terima kasih ya. Bila Anda menggemari karakter robot Jepang Gundam, loka karya Gunpla ini bisa diikuti. Kalau Gundam itu karakternya ya, kalau Gunpla itu plastik modelnya. Nah, jadi Gunpla itu asalnya dari karakter Gundam yang di TV atau di manga. Yang dirakit Gundam Unicorn. Iya, itu yang kita rakit sekarang. Itu asalnya dari karakter Vidi Ova, Ova Gundam Unicorn. Kalau sekedar dirakit, dipotong-potong doang, dua hari bisa lah. Tapi kalau betul-betul dikerjakan mungkin satu minggu. Kalau saya paling suka dari ngerakit itu, ngumpulin pat yang kecil-kecil lalu jadi tangan, lalu jadi kaki. Nah, itu saya senang. Kalau modifikasi, saya suka membuat sesuatu itu jadi detail. Nah, jadi kelihatannya lebih hidup. Yang diajari pertama kali cara motong part-nya. Kedua kali cara merapikan sisa-sisa potongan. Ketiga, ngerakit. Setelah rakit, kita detailing. Untuk mencoba merakitnya, Anda tidak harus menyukai serial TV-nya. Tapi bisa mengikuti panduan yang sudah ada di dalam box dari robotnya. Dan Anda juga bisa memodifikasi untuk mendapatkan robot yang sedikit berbeda. Francisca Elisabeth, Teguh Sulfan Brito, Satu Jakarta. Ya, pemimpin seliputan tadi menjadi penutup jumpa kita di Jurnal Extra episode kali ini. Semoga liputan-liputan yang kami hadirkan tadi, sekalipun hanya di rumah, namun harus tetap produktif. Saya Rwolandu Sambuaga undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.